Ini Amil! Amil! Banti, sebaiknya kau bersikap sopan, kalau tidak akan kuberitahu Fir agar dia memberimu pelajaran yang tidak bisa kau lupakan. Selama ini kau selalu mengancamku untuk memberitahu Fir. Jadi kalau begitu, aku akan memberitahu Pak Kakat untuk menghukum Fir. Pak Kakat, Fir sudah merobek buku PRku dan memakan bekalku, Pak. Fir selalu menggangguku. Tanyakan saja pada Keki dan Veki. Jangan khawatir, Banti. Aku pasti akan menghukumnya. Sekarang kau kembalilah ke tempat dudukmu. Fir, apakah kau yang memakan bekal milik Banti dan merobek buku pekerjaan rumahnya? Pergilah ke belakang dan berdiri di kursi. Pak, aku tidak melakukan semua itu. Aku baru saja datang. Lalu maksudmu Bapak yang berbohong? Tidak, Pak. Baiklah, jika begitu maka pergilah ke belakang dan berdiri di kursi. Apa iya benar begitu? Akanku periksa bagaimana ini bisa terjadi. Akanku gunakan kekuatanku. Jika ada yang menyentuh Fir saat dihukum nanti, maka dia akan tersentuh dan menggantikannya untuk dihukum. Ya ampun Fir. Kau berdiri di belakang kenapa? Katakan yang sebenarnya Fir. Ada apa? Pak kakak menghukumku. Padahal aku tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau adalah anak yang baik. Ayo Fir, turunlah. Aku akan berdiri di kursi untuk menggantikanmu. Tidak, tidak usah. Biar aku saja menggantikan Fir. Dia anak yang baik. Turun! Tidak, biar aku saja. Biar aku saja yang menerima hukuman itu. Fir, kau duduk saja. Apa yang kalian lakukan? Aku akan memaafkan Fir. Tapi kalian berdua, tolong turunlah. Ayo, turunlah. Tidak, Pak. Tidak. Aku menghormati hukuman itu, Pak. Sudah tidak apa-apa. Ayo, turun. Ayo, turun. Iya, benar. Hukuman adalah hukuman sekali diberikan. Kau harus menghormatinya. Aku akan makan dan pulang. Sekarang Fir sudah aman. Pak kakak, aku akan mengambil makan siangku. Dan aku akan kembali ke kursi. Oh, maafkan aku. Aku telah salah menghukum Fir. Aku juga akan berdiri di kursi. Oh, dia adalah temannya Fir. Tapi bukan teman baik. Dia sedang makan coklat. Wow, seandainya saja aku juga bisa makan coklat. Halo, Banti. Fir di mana ya? Jangan kau sebut nama itu di hadapanku. Dia selalu saja membuatku dalam masalah. Eh, dengar. Itu sangat menyedihkan, Banti. Aku bisa merasa ketemaran dan penderitaanmu. Mulai hari ini, dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan beri dia pelajaran untuk memperanku. Aman, terima kasih. Banti, dengar ya. Boleh aku minta coklat yang sedang kau makan itu tidak? Coklat? Iya, boleh ambillah. Paman, ini ada lagi. Paman jangan sampai lupa ya. Dengan janji Paman padaku. Iya, iya. Sekarang pergilah. Jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu. Hehehe. 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 Dengar. Akanku berdia pelajaran, hingga dia tidak akan berani lagi mengganggu Banti. Hehehe. 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 Kami ingin memberi kalian pelajaran. Hehehe. Hehehe. Tidak mengganggu Banti lagi untuk selamanya. Hehehe. Ada apa, Fir? Hehehe. Hehehe. Bawa mereka berdua. Jika tidak dia akan memanggil polisi. Lepaskan mereka berdua atau aku akan panggilkan polisi. Oh, kau ini terlalu banyak bicara ya. Hei, cepat. Bawa dia juga. Hei. Lepaskan mereka berdua. Jika tidak kau akan terima akibatnya. Hei, kau anak kecil. Katakan dulu apa akibatnya. Hei, hentikan. Hei. Baju robot tanah digunakan. Baju robot tanah digunakan. Terima kasih. Imli, kau ada di mana? Aku tidak tahu pasti. Sepertinya pabrik yang sudah tidak terpakai. Hei, apa yang kau bicarakan dengan kepala tertunduk? Imli, biarkan telponnya menyala agar aku bisa melacaknya. Jangan bicara lagi, ya? Ayo. Lepasan kami. Robot anak sedang ke sini dan akan memberimu pelajaran. Robot anak? Siapa itu? Biarkan temanmu robot anak datang. Hei, siapa kau? Hei, teman. Semua kebaikan adalah musuh dari semua kejahatan. Namaku Fir. Fir si robot anak. Jadi kau jangan main-main denganku, ya? Hei, 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 hei. Kalian semua serang dia untukku. Akan ku ratakan seperti pizza. Jangan, jangan. Jangan pukul Fir. Tapi pukul saja aku. Dia anak yang sangat baik. Apakah kau sudah tidak waras? Kau memihatnya dan membantunya. Dia adalah musuh kita. Aku rasa sekarang dia akan mengambil jalan kebaikan. Ayo. Dia juga patas untuk dipukul. Hei, hei, hei. Jangan, jangan, jangan. Jangan pukul Fir. Tapi pukul aku saja. Dia anak yang sangat baik. Hei. Apa yang sedang terjadi di sini? Ayo serang dia. Wah. Siapapun yang menolong Fir, dia akan menolong pukulan. Ayo, berikan juga padanya. Hei, cepat pukul Fir. Tidak, tidak, tidak. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Aku saja. Inikah mata ajaibmu? Bahwa semua orang akan menolong pukulan yang ditujukan kepadaku? Tidak, tidak sama sekali. Aku sedang makan kue. Aku tidak akan pernah mengampunimu, Fir. Kau mengerti artinya, kan? Fir, lawan aku dengan kekuatanmu. Satu pukulan yang telak. Benar-benar telak. Bagaimana, Fir? Kau mengaku kalah dariku? Hei, kasihan sekali kau, Fir. Kau tidak akan bisa mengalahkan dia. Bosku akan senang mendengarnya. Bima, hancurkan dia. Bos akan memberi hadiah yang besar untukmu. Ayo, cepat. Jintu, semua ini terjadi karena mantra. Ajaibmu itu, kau menyadarinya atau tidak hilangkan semua kekuatannya. Baik, Fir. Baik, Fir. Tidak, loh. Kenapa jadi begini? Mengapa kita jadi saling berkelahi, ya? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ayo lari! Ayo lari! Hei, mau kemana? Tunggu, jangan tinggalkan aku sendiri! Hei, kenapa kalian semua lari? Mau kemana kalian? Tunggu aku! Fir, kemarilah, kemarilah, ada apa? Aku tidak tahu, Paman. Aku hanya lewat dan aku mendengar suaramu dan juga suara orang berkelahi. Aku sedang memukul para penjahat itu tadi. Aku buat mereka kabur. Oh, bagus sekali. Aku tidak tahu kenapa aku memukul mereka, ya. Teritanya panjang sekali. Biarkan saja, Paman. Bos, tolong! Aku terpulung di sini, Bos. Keluarkan aku! Bos! Percobaanku berhasil, Tim Batu! Bos, keluarkan aku dulu! Diam! Aku tidak akan mengeluarkan. Dengarkan apa yang aku katakan. Aku belum akan melepaskan. Aku ingin mengurung Fir di dalam sini, Tim Batu. Bagaimana aku bisa mengurung dia, Bos? Saru tanganmu itu ada senjata di dalamnya. Dan bisa mengeluarkan gelembung. Yang bisa membuat Fir terperangkap di dalam gelembung itu. Dan jika hal itu gagal, Maka, kantong jaketmu ada sensor senjata. Yang bisa menembakkan titik api pada tubuh Fir Tim Batu. Yang bisa menempel. Dan kemudian, Gelembung itu bisa melacaknya. Dan mengurung Fir di dalamnya. Saat Fir sudah terperangkap, Satu titik sensor ditempelkan di tubuhmu. Maka sebuah gelembung itu, Akan mengikutimu. Dan kau kembalilah ke sini. Misi kita berhasil. Ideku ini berhasil atau tidak? Semua itu tergantung padamu, Tim Batu. Karena selama ini, Kau yang selalu mengacaukan ideku. Kau hebat, Bos. Ya benar, Bos. Aku akan mencobanya. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menembakku? Satunya kau menembak Fir! Tim Batu, nanti kan? Senjata ini mengandung zat kimia. Tidak ada satupun yang bisa memecahkan gelembung itu, Kecuali dengan menggunakan ini. Oh, Ayo datanglah ke otakku saudara-saudara Aku punya banyak waktu Ayo kita bersenang-senang Ayo, ayo Kenapa bisa begini? Tolong 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 Apa yang terjadi? Espir Espir Jidup Pagi Espir Tolong Apa yang aku lakukan di sini? Wah, permainan yang menyenangkan sekali Aku suka Fir Cepatlah kemari Julbul, ada apa ini? Julbul, ada apa ini? Vir, tolong keluarkan aku Keluarkan aku dari sini, Vir Tiba-tiba telah membuat semua orang berada dalam kelembung dan dia menangkap kami Julbul, jangan takut Tunggu di sini ya Aku akan segera kembali Tunggu yang kita bersihkan Tunggu 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 Itu kita akan bisa membantu. Buang saja semua. Kakek, cepat periksa gelombong ini dan bagaimana untuk memecahkannya. Senjata laserku tidak berguna melawannya. Kira-kira apa yang harus aku lakukan sekarang? Fir, aku akan segera kembali. Tiba-tiba, gunakan senjata sensornya sekarang. Fir, hentikan jika tidak akan kubawa teman-temanku bersamaku. Dan tidak akan pernah kembali. Baiklah, tangkaplah aku dan bebaskan Imli sekarang. Ayo cepat, bebaskan sekarang. Tidak mungkin. Semua orang akan ikut untuk bertemu dengan bosku. Ayo! Kakek, kami terperangkap dalam gelombong. Aku tidak bisa memecahkannya. Jangan khawatir, Fir. Aku akan memberimu jalan. Doktor Plem Sahai, kau juga ikut bersama dengan Fir. Apa yang akan kau lakukan sendirian di sini? Kakek, kenapa semua orang mengikuti dia? Fir, aku rasa itu adalah gelombang elektromagnetik yang membuat mereka mengikuti Timbaktun. Bagaimana cara untuk memecahkannya, Kakek? Tolong beritahu aku sekarang. Fir, kau lihat di sana. Gedung itu ada pemancar radionya. Pemancar itu juga mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang bisa mengganggu gelombang ini. Jadi, jika kita pergi ke sana, maka kita semua tidak akan mengikuti Timbaktun lagi. Dengar semuanya. Jalankan motor dan mobil kalian dengan kecepatan penuh. Dan menuju ke depan pemancar itu. Semua yang berjalan, berlarilah menuju pemancar itu. Aku mohon, semua dengan kecepatan penuh. Bos, permainan ini sepertinya menjadi kacau. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Fir, dengar. Gelombung itu bisa hancur karena panas juga. Baik, Kakek. Aku mengerti. Sinar panas aktif. Sinar panas diaktifkan. Jangan aktifkan sinarnya terlalu panas. Fir, apa yang kau lakukan? Jangan ditambah panasnya. Fir, jangan lakukan itu. Kau bisa terbakar nanti. Sinar panas aktif. Sinar panas aktif. Sinar panas aktif. Video diaktifkan. Terima kasih. Ambilah senjata ini untuk menghancurkan kelemung itu, tapi selamatkan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jogul, bagaimana aku bisa di sini? Apa yang kulakukan di sini? Jintu, tadi kau duduk di sini dan mengucapkan, Agdam, Bagdam, Salam, Palam, Ikadam, Tikadam, Dum, Dumadum. Apa? Kau bilang aku menjadi gelembung, Fir? Terima kasih. 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 Terima kasih.